Al-Fatihah Alhamdulillah sampai saat ini kita telah mendapatkan tiga kelompok kurban karena satu ekor sapi dikotong tujuh keluarga sehingga Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjumlah tiga ekor sapi Alhamdulillahirrabbilalamin وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَعَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَهْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Amma ba'ad Faya ayuhal hadirun Uusikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad faazal muttaqun Qala Allahu ta'ala fi al-Quranil kareem A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu taqum Allah haqqa tuqatih Wa la tamukunna illa wa antum muslimun Sadaqallahul adhim Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah banyak melimpahkan berbagai macam Kenikmatan kepada kita semua Terutama kita masih diberi nikmat Berupa nikmat sehat lahir batin Nikmat iman islam Tentunya dengan nikmat iman dan islam inilah yang bisa menghantarkan kita Dari rumah masing-masing menuju masjid yang mulia ini Dalam rangka mematuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjalankan solat jumat Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang mendapat manfirah rahmat dan ridhonya Amin ya rabbal alamin Salawat serta salam Semoga selantiasa dicurahkan kepada jujur Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wasalam Yang tentunya kita sebagai umatnya Yang bergelibang dengan dosa Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Salallahu alaihi wasalam Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Khotib senantiasa setiap hari Jumat Mengingatkan pada khotib sendiri dan para jamaah sekalian Marilah kita meningkatkan kualitas keimanan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya takwa Yakni kita berusaha Menjalankan semua perintah Allah Dan sungguh-sungguh menjauhi larangannya Tentunya kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang senantiasa disibukkan dengan urusan dunia Hingga kehidupan kita Hari demi hari Dengan padatnya kesibukan urusan dunia Tidak sedikit Hamba-hamba Allah yang lalai untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita termasuk hamba Allah Yang mendapat pilihan Dengan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala Dimudahkannya kita masuk di masjid ini Tentunya tidak semua hamba-hamba Allah Bisa masuk masjid Entah dengan sebab penyakit Atau utah penyakit hati Yang belum bisa sembuh Hingga berat untuk mematuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita termasuk hamba Allah Yang mendapat pilihan Mendapat karungnya Dimudahkan untuk mendatangi masjid ini Di dalam surat Ali Imrah Allah subhanahu wa ta'ala Merintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman Untuk bersegera Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersegera beramal soleh Menuju surganya Allah Yang mana surganya Allah Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Inilah kasih sayang Allah Memberi petunjuk hamba-hambanya Yang hari-harinya disibukan urusan dunia Lalai urusan akhirat Dengan dirinya banyak berdosa Kemudian lalai terhadap dirinya Lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kita seorang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mendapat petunjuk dari Allah Untuk bersergera Menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Dan beramal soleh Yang tujuan dan intinya Menjadi orang yang bertakwa Sebagaimana kita dituntut setelah bulan Ramadan Untuk menjalankan aktivitas puasa Yang intinya menjadi orang yang bertakwa Begitu juga dalam surat al-imran Menuntut hamba-hambanya Yakni kita sebagai orang yang beriman Dengan kasih sayang Allah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk segera masuk masjid ini dalam rangka Menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Janji Allah yang tidak akan menyelisih janjinya Akan dimasukkan surganya Allah Yang mana luasnya Surganya Allah seluas langit dan bumi Disediakan untuk orang-orang Yang senantiasa menjalankan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangannya Dengan demikian Ayat yang berikutnya menjelaskan Sifat mutakin dalam surat al-imran Ayat 134 Yang pertama Orang yang mutakin mempunyai sifat Meninfakan sebagian hartanya Baik kondisi lapang maupun sempit Inilah sifat mutakin yang akan dimasukkan Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Apapun kondisinya Baik senang maupun keadaan susah Baik dalam sempit maupun lapang Dia tetap mau berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang berikutnya Orang yang mutakin mempunyai sifat Mau menahan hawa nafsunya Mau menahan amarahnya Yang padahal mampu untuk marah Tapi Dia mampu untuk membentengi dirinya sendiri Menjaga amarahnya Inilah bagian sifat mutakin Yang dijelaskan dalam surat al-imran Yang tujuannya Dengan menahan hawa nafsu Tidak mau marah Menjaga pada diri sendiri Lewat syariat-syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala Dia mampu untuk memendungnya Padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya Inilah sifat mutakin yang kedua Kemudian yang berikutnya Wal'afina aninnas Sifat mutakin Adalah orang yang senantiasa Memaafkan orang lain sebelum minta maaf Inilah Sifat mutakin Yang sangat mulia Alhamdulillah Kita baru saat Menunaikan ibadah puasa Setelah selesai Saling berkunjung Silatur Rahmi Untuk memaafkan sesama Manusia yang lainnya Tentunya kita Memaafkan inilah Yang lebih baik Daripada diminta maaf Ini sifat mutakin yang berikutnya Kemudian Di dalam surat Ali Imran Ayat 153 Sifat mutakin Walladina fa'al Fahishatan auzolamu Anfusahum dakarullah Ketika Seorang mu'min Melakukan fahsyah Berbuat keji Berbuat dolim pada dirinya sendiri Kemudian Langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memohon ampun Kepada Allah Inilah sifat mutakin Yang dijelaskan dalam surat Ali Imran Ketika berbuat dosa Cepat Cepat Memohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan demikian Alhamdulillah Kita sebagai umat Islam Yang mendapat Bimbingan langsung Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kemudian Akan kita masukkan Surganya Allah Dengan sifat-sifat Yang sudah dijelaskan Mudah-mudahan Kita termasuk Hamba Allah Yang dimudahkan Bersegera Untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Segera memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang intinya Kita pada hakikatnya kehidupan sehari-hari Untuk meraih kesenangan di akhirat Bukan untuk mengabaikan urusan akhirat Barakallahu li walakum min ayati wa dikril hakim Wa taqabbala Allahumini wa minkum kila Watahu inna huwal wafurur rahim Wa ta'ala Alhamdulillah 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 Faya ayuhal hadirun Uusikum wa nafsi bitaqwa Allah Faqad faazal muttaqun Kala Allah ta'ala fi al-Quranil kareem A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Taqum Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslifun Ya ayuhal ladhina amanu In jaaakum fasikum binaba'in Fatabayyanu an tusibu qawman bijahala Qawman bijahala Fatusbihu ala ma faalthum nadimeen Allahumma salli wa sallim Wa barikala siddina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahummanfir Lilmu'minin walmu'minat Walmuslimin walmuslimat Al-Ahiya'i minhum wal-Amwa'at Ya qadiya al-Hajat Ya qadiya al-Hajat Min hawa'ihi al-Dumya wal-Aha'ira Allahumma la tadalna zamban illa ghafarata Wa la hamna illa farajta Wa la maribam illa shafaita Wa la dayna illa qabaita Wa la mayitam illa rahimta Wa la hajatan minhawaiji Allahumma yufir lana wa arhamna Wa arroda anna wa taqabbal nina Wa adhirna aljana Wa nadjina minna nnaar Wa'asulih lana sa'nana kula Allahumma asli lana dnyana Al-Lati fiha ma'asuna Wa arsonih lana afiratana Al-Lati fiha ma'aduna Wa jihalil haiyaat jiyadta Lana fi kulli khayir Wa jihalil moot rahata Allahumma jihal khayir Amurina afira Wa khayir a'amalina fwadima Wa khayir a'yyaamina yawmna Al-Qaqafi Allahumma yassir umurana Fi ddin wa ddunya Wa al-Akhira Allahumma yassir umurana Fi ddin wa dunya Wa al-Akhira Wa sabit imanana Wa ahsin a'amalana Wa awsih arzatana Fa inna ka anta khayir razikin Ilal khayri karibna ya Allah Anishar'i abaidna Kama ba'ata Baina al-Mashrik wal maghrib Allahumma afina Min kulli balai Dunya wa'adab al-Akhira Rabbana atina Fi dunya hasana Wa fi al-Akhira Di hasana Wa kina a'adab al-Nar Salli wa salim Ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Hakimi salat Inna salata Tanha'anil fahshai wal munkah Al-Fahshai wal munkah Al-Fahshai wal munkah